Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah instansi terkait kelengkapan berkas bakal calon anggota legislatif di Kabupaten Merauke. Satu di antara hal yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut adalah terkait proses kelengkapan berkas berupa pemeriksaan kejiwaan bakal calon anggota legislatif. Terkait hal tersebut, Ketua KPU Merauke menyebut saat ini masih menunggu petunjuk teknis terkait pemeriksaan kesehatan jiwa bakal calon legislatif. Pasalnya, di Papua saat ini hanya ada satu rumah sakit jiwa di Abepura. Sementara saat ini rumah sakit Abepura sedang melayani bakal calon legislatif provinsi. Sehingga dikhawatirkan tidak memiliki waktu yang cukup jika pemeriksaan kejiwaan bacalek Merauke dilakukan di Abepura. Sementara saat ini RSUD Merauke belum memiliki tenaga ahli atau dokter yang menengani masalah kejiwaan. Terkait hal tersebut juga, RSUD Merauke akan melakukan upaya untuk mendatangkan dokter dari luar Merauke jika pemeriksaan kesehatan bisa dilaksanakan di Merauke. Tadi Direktur Rumah Sakit Merauke, Ibu Beli, menyampaikan bahwa terkait dengan kesehatan jiwa ini beliau masih berkoordinasi karena kebetulan ada teman sejawat dari Makassar. Kami masih dilakukan koordinasi apakah sejawat di Makassar ini bisa membantu di sini nanti prosesnya seperti apa. Karena kami KPU juga masih menunggu juknis terkait dengan item-item pemeriksaan. Nah, apabila memang terutama untuk jiwa ini bisa nanti diakomodir di rumah sakit Merauke, ya bakal calon bisa mengurus di RSUD Merauke. Sementara pendaftaran bakal calon anggota legislatif bakal digelar pada 1 hingga 14 Mei mendatang.